Kalau misalkan kamu disini jualan di WA atau kamu melakukan WA marketing ya atau pemasaran di WA dan kamu bingung gitu kan, gimana sih sebenarnya contoh jualan broadcast di WA? Nah, terkait itu akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum kesana, kembali lagi tonton bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya menulis broadcast khususnya kita disini yang ingin jualan di WA, teman-teman. Dan tips-tipsnya itu gimana, mas? Ya, akan kita bahas di video ini ya. Jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja, teman-teman. Kebetulan kita juga aktif ya untuk broadcast customer, broadcast di list WA kita setiap harinya, teman-teman. Menggunakan tools, dan teman-teman nanti toolsnya itu bisa cek di video kita yang lain ya. Karena kita udah pernah bahas, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat, ini salah satu contohnya. Ya, jadi ini kita broadcast, teman-teman, menggunakan full bahasa Inggris ya. Karena marketnya itu kebetulan market yang kayak menengah ke atas gitu kan. Jadi, kita pakai yang kayak gini. Contohnya, ini untuk hampers ya. Saat video ini dibuat kan lagi momen imlek ya, menuju imlek kan. Jadi, kita buat apa yang kayak gini, hampers. Nah, contohnya seperti ini. Celebrate the year of the dragon. Ini D-nya dari dua kali ya. Ini harusnya dibuang aja ya. Celebrate the year of the dragon with early broad promo form upgraded. Nah, ini D-nya saya ganti ya. Nah, terus ini kalau teman-teman lihat, karena kita menggunakan tools, teman-teman, itu kita bisa langsung panggil namanya. Makanya di sini kalau teman-teman lihat, kode broadcastnya di sini kita isi nama. Jadi, harusnya ini penerimanya, itu bisa langsung manggil gitu namanya. Jadi, kalau namanya dia adalah Andreas misalkan. Dear Andreas. Itu bisa langsung kayak gitu. Terus, have you prepared the Chinese New Year hampers? Let's curate offline hampers for... Nah, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Terus di sini ada penawarannya, teman-teman. Dan yang terakhir selalu ditunjukkan call to action. Jadi, kalau teman-teman lihat, untuk anatominya itu juga sama. Ya, headline. Oke. Headline. Ini biasa anatominya saya pakai ya. Headline. Terus di sini ada Sapaan. Oke. Terus di sini ada offernya. Penawarnya apa. Informasi yang mau teman-teman sampaikan. Terus di sini ada CTA. Oke. Biasanya pola saya seperti ini. Ini juga sama. Logam mulia gratis buat Kak Andreas. Oke. Spesial awal tahun 2024 ini, upgraded mau bagi-bagi logam mulia gratis buat kamu yang belanja produk upgraded via WA. Tanpa minimal pemilihan dan tanpa diundi. Yuk, kerja borong produknya. Oke. Kalau teman-teman lihat, ini polanya juga sama ya. Headline. Oke. Ini isi informasinya atau offernya. Informasi. Terus di sini ada penjelasan informasi. Terus di sini ada CTA. Nah, biasanya pola saya itu seperti ini, teman-teman. Tergantung konteksnya teman-teman mau sampaikan di mana. Ya. Nah, hal yang paling krusial, teman-teman, saat teman-teman itu broadcast di WA, itu teman-teman harus perhatikan di bagian headlinenya ini. Oke. Karena kalau misalkan orang buka WA, itu kan, ini kan nggak muncul semua nih headlinenya. Kan karakter kita nggak muncul semua. Jadi teman-teman perlu perhatikan, saat orang terima broadcast teman-teman, itu yang muncul di dininya apa? Karena kalau misalkan yang muncul di ininya nggak menarik buat dia, ya mereka nggak akan buka. Oke. Jadi, open rate teman-teman sangat berpengaruh di sini. Headlinenya itu berpengaruh banget buat open rate teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat, ini kenapa kita langsung jelaskan konteksnya. Logam mulia gratis. Atau ini, kita, ini nggak kelihatan sih. Tapi ini menurut kita juga cukup oke. Kenapa kita langsung jelaskan di sini? Karena biar mereka itu buka WA kita. Biar mereka tahu kita itu broadcast tujuannya apa. Nah, itu poin yang cukup krusial yang teman-teman harus perhatikan. Dan tips-tipsnya teman-teman selain itu, teman-teman yang pertama, teman-teman harus jelaskan nih, informasi apa yang mau teman-teman sampaikan. Jadi sebelum teman-teman broadcast, teman-teman di sini harus menjabarkan dulu. Teman-teman ingin nyampein informasi apa. Karena kalau misalkan teman-teman lihat nih broadcastnya, ini kan kita ingin nyampein ke, kalau teman-teman lihat ya, ini saya ambil poin-poinnya ya. Kita ingin nyampein apa? Yang pertama, hampers buat Imlek. Dua, apa, pengir, gratis ongkir. Dari tanggal, 22 Januari, sampai 31. Terus apalagi, hampersnya isinya apa aja. Oke, nah kalau teman-teman lihat, ini kan poin-poinnya itu kan. Cuma kita kembangkan lagi, teman-teman, menjadi yang seperti ini. Ya, ini contohnya juga kan. Poin-poinnya apa? Gratis logam mulia. Gratis logam mulia, tanpa minimal pembelian. Udah, begini aja poin-poinnya. Cuma ini kan kita kembangkan nih. Kalau spesial awal tahun. Kalau spesial awal tahun juga poin-poinnya sih. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman sebelum ingin broadcast, dan teman-teman bingung gitu kan, harus broadcast apa, teman-teman jabarkan dulu. Kamu mau nyampein informasi apa? Baru, saat kamu udah tahu mau nyampein informasi apa, baru mulai dicari nih, headline-nya. Headline-nya dibuat, isi copywriting-nya ditulis, terus call to action-nya dibuat. Jadi, itu tips-nya yang pertama. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, teman-teman bisa mulai jabarkan dulu dari informasinya. Baru tanya teman-teman pilih, mau pakai tipe headline apa nih? Nah, di video 13 jenis headline, teman-teman bisa pelajari. Yang kedua, teman-teman pastikan teman-teman menggunakan caps lock, penebalan, dan emoticon, agar broadcast teman-teman lebih menarik. Jadi, teman-teman, broadcast itu kalau bisa, teman-teman bisa pakai emoticon seperti ini. Huruf tebal untuk poin-poin yang penting atau penekanannya juga pakai caps lock seperti ini, ini juga teman-teman harus optimalkan. Kenapa? Karena perlu diingat, teman-teman, komunikasi secara tertulis dan komunikasi secara lisan itu beda. Kalau lisan yang kayak gini, itu yang orang perhatikan adalah intonasi sama artikulasi. Sementara kalau tulisan, nggak bisa. Makanya ada yang namanya huruf tebal, ada caps lock untuk kita memberikan penekanan. Tiga adalah perhatikan jam teman-teman broadcast. Nah, ini walaupun kita nggak bisa lihat datanya secara objektif, tapi, teman-teman, sepengalaman kita, jam broadcast itu penting dan memengaruhi respon dari audiens atau penerima. Jadi, kalau kita punya market ibu-ibu, itu kita broadcast selalu kayak pagi, sekitar jam 10 sampai jam 12. Sementara kalau misalkan market kita adalah, contoh adalah pekerja kantoran, itu biasanya kita broadcast malam, pulang kerja. Atau jam makan siang juga boleh. Jadi, itu kenapa pentingnya untuk teman-teman pemilihan waktu broadcast. Nah, ini teman-teman nanti casting aja. Misalkan kalau saya broadcast malam nih, responnya gimana? Saya broadcast siang, jam makan siang, responnya gimana? Dari sana nanti teman-teman bisa tahu nih, mana yang paling perform. Ya, dan kurang lebih teman-teman itu aja di contoh-contoh broadcast untuk jualan di WA. Semoga membantu dan memberikan teman-teman gambaran gimana sih caranya menulis broadcast atau menulis copy lah ya untuk jualan di WA. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen teman-teman pertanyaannya, karena kita selalu baca semua komentar dan kita jadikan konten ya, kita akan jawab lewat video, kalau misalkan itu biasa kayak terlalu teknis banget. Pastikan teman-teman juga subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.